Halo, masih di channel berfisik.com Kita lanjutkan nomor 14 Masih di lembar tugas mahasiswa ke-1 Temanya kinematika dan dinamika Nomor 14 ini dinamika Benda titik, dinamika Tentang aplikasi Aplikasi hukum Newtonnya Untuk bergerakan melingkar Kita baca dulu ya Seorang penumpang dengan masa 85 kg Bergerak dalam lintasan lingkaran Dengan jari-jari air 3,5 meter Dengan laju konstan Dengan laju konstan berarti Dia ada percepatan sentripetal Ke pusat Jadi kalau gerak melingkar Dengan laju konstan Teman-teman harus diingat Jika ada gerak melingkar Dengan laju konstan Berarti Dia bakal bergerak Melingkarnya Beraturan Akan ada percepatan sentripetal Yang arahnya menuju pusat Lintasan lingkaran Percepatan sentripetal Nah Besarnya percepatan sentripetal Nilainya berapa? V kuadrat laju V kuadrat per R A Gambar A Di samping adalah Grafik dari besar F Yang diperlukan Dari gaya sentripetal Untuk rentang nilai Kecepatan penumpang V Jadi ini F sentripetal Ini V nya Lajunya Hitung Kemiringan grafik Pada V 8,3 Kita ingin mencari Kemiringan grafik Nomor A Nomor B Gambar B adalah Grafik F Terhadap periode T Yang mungkin Hitung kemiringan grafik Nggak sama Kemiringan grafik F dengan Periode Kalau untuk B Oke Kalau gaya sentripetal Berarti apa? Masa dikali Percepatan sentripetal Berarti Masa dikali V kuadrat per R Ini F sentripetal Nah seperti itu ya Oke Nah kita jawab dulu Nomor A Nah oke Nah gaya sentripetal Udah saya tulis tadi Gaya sentripetal Yang dialami Penumpang Pada penumpang aja lah Yang dialami penumpang Adalah F semenengan M V kuadrat Dibagi R R itu jari-jari lintasan Nah Kemiringan grafik Teman-teman Kalau kemiringan grafik Itu artinya apa? Gradien kan? Kemiringan grafik Itu kan Biasanya Sumbu Y Delta Sumbu Y Dibagi delta Sumbu X Gitu kan? Ya Atau Diferensialnya Berarti saya tulis DY per DX Gitu kan? Nah Sumbu Y nya Untuk nomor A itu F Berarti saya tulisnya DF Nah Sumbu X nya itu V DF Nah Jadi kita ingin Mencari Diferensial Gaya Terhadap Kecepatan Terhadap kelajuan Yang ini Jadi teman-teman Tinggal Turunkan saja Terhadap V Si Gaya ini Nah ini ya Nah berarti Jadi gimana? Turunan Pi kuadrat Jadi 2P ya Jadi 2MV R nya Konsan Nah begini ya Jadi ini adalah DF D V Nah oke Tadi katanya saat Saat berapa? Saat kecepatannya adalah 8,30 meter Per sekon Mana? Nah ini ya Nah ini ya Nah jadi teman-teman Tinggal masukin aja Angka-angkanya ya 2 x 85 x 8,3 gitu kan Dibagi jari-jarinya berapa? 3,5 Nah jadi Kemiringannya adalah 403 403 Newton Sekon Per meter Ini adalah Kemiringannya Nah itu teman-teman Nah sekarang untuk nomor B Sama kan kemiringan juga Berarti Kita ingin mencari DF Dibagi D T Periode Tuh kan F dengan T Periode Dengan waktu tempuhnya ya Nah pada gerak melingkar Pada gerak melingkar Nah satu periode itu gimana? Itu adalah Jarak yang ditempuh Satu putaran Berarti kan 2PR kan jaraknya Dibagi lajunya Oke Nah sehingga Kita punya F Semenengan MV Kuadrat Dibagi R Nah jadi Si P nya kita ubah M per R Dalam kurung 2PR Per V Eh sorry 2PR per T Nah seperti ini Dikuadratin Nah jadi nanti akan mendapatkan 4P kuadrat MR Tapi ini terhadap DT gitu DT gitu Oke DT nya hilang kan Udah di bawah ya Nah seperti itu ya Sehingga Kemiringannya Udah namun nih Sehingga Kemiringan terhadap Sumbu F Sumbu F Sumbu F dan Periode Ini saat Periode nya berapa 2,5 sekon ya Nah masukin Min 8 3,14 Dikuadratin M nya 85 R nya 3,50 Dibagi Periode nya 2,5 ya 2,5 Pangkat 3 Nah jadi kemiringannya adalah Minus 1,5 Kali 10 Pangkat 3 Newton Per sekon Ini ya Nah jadi Udah jawabannya ketemu Untuk nomor B Ini Minus ya Untuk nomor A Ini kemiringannya Nah itu ya Karena kenapa minus tuh Kan dilihat dari grafik aja Kan dia Arahnya turun Kemiringannya Turun Kalau ini kan kemiringannya Naik positif Kalau ini kan kemiringannya turun Berarti negatif Ya berarti Jawaban kita udah benar Sesuai Ya Itu saja untuk nomor 14 Berarti tinggal nomor 15 Satu lagi ya Tetap semangat Dan dukung terus channel ini Agar channel ini Senantiasa Memberikan Ya Ilmu-ilmu yang bermanfaat Ilmu-ilmu yang sangat mendalam Terkait tutorial Atau lembar Tugas mahasiswa Ataupun nanti soal ujian Saya bahas Atau soal kuis Ya Itu saja Yang dapat saya sampaikan Subscribe dulu Di like Dan komen Ya Sampai jumpa Salamberfisika.com Dadah Sampai jumpa selamat menikmati